Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Senantiasa menyertai kita Amin Saat ini kita telah memasuki tahun politik Tahapan pemilu 2024 telah dijalankan Seperti juga tahun-tahun sebelumnya Tahapan diawali oleh pembentukan organ pekerja pemilu Yang bersifat ad hoc di tingkat kecamatan Dan Bawaslu telah merampungkan pembentukan Panwaslu kecamatan se-Indonesia Olehnya itu, diucapkan selamat bertugas Dan kami pun telah meluangkan waktu bersama Bawaslu Menegakkan keadilan pemilu Untuk itulah salah satu tujuan dibangunnya channel ini Kendati tahapan tersebut dilalui secara baik Namun di suatu kabupaten kota Rekrutmen Panwaslu di Tenggarai berbau KKN Betapa tidak, seorang ibu dinyatakan lulus seleksi Tetapi suaminya ternyata adalah pegawai organik Pada Bawaslu kota bersangkutan Mungkin tak ada salahnya jika persoalan ini Dicermati hanya dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Khususnya pasal 117 Tetapi tentu akan berbeda Jika dilihat dari Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Dan hal tersebut bukan sesuatu yang bersifat berlebihan Sebab Bawaslu adalah alat untuk menjalankan kekuasaan negara Di bidang kepemiluan Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 Huruf E Undang-Undang Dasar 1945 Apalagi soal rekrutmen Panwaslu Bukan soal teknis kepemiluan Tapi lebih merupakan perbuatan bersifat administratif Karena itu, proses rekrutmen Panwaslu Dapat diuji keabsahannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui Sebelum seseorang dinyatakan lulus seleksi Dimulai dari tahapan seleksi berkas Lalu seleksi dilanjutkan dengan tertulis Menggunakan metode CAT Sampai pada titik ini Proses masih bisa terjamin objektifitasnya Tahapan ini menghasilkan 6 orang calon Selanjutnya untuk menentukan Siapa 3 orang di antara 6 ini Yang akan ditetapkan sebagai Panwaslu kecamatan Maka ke-6 calon harus melalui wancara Pewancaranya bukan siapa-siapa Bukan tim independen Tetapi komisioner Bawas Tulu Kota Atasan langsung sang suami Bagaimanapun, wawancara tak pernah bisa seobjektif 2x2 sama dengan 4 Akhirnya, kecurigaan memang cukup beralasan Dampaknya merebakkan ketidakpercayaan publik disana terhadap penyelenggaraan pemilu khususnya Bawas Tulu Kelulusan istri pegawai Bawas Tulu itu Mungkin tidak salah menurut undang-undang pemilu Tapi tidak pantas Apa disana itu terjadi kekurangan pendaftar? Jawabnya tidak Mari selamatkan pemilu Bukan selamatkan dapur bawahan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat kita para salamat Terima kasih telah menonton